kita teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya kali ini saya di tempat ipadadang saya malu mau dekatin orangnya di ujung sana itu di ujung janjian pagi-pagi biasanya jam 4 pagi saya udah berangkat dari solo ini tadi kesiangan dan harus mampir ke kandang mas untoro dulu ada tamu dari dari mana Medura teman-teman dari Madura beliau mau belajar disini beberapa hari dulu nanti mau bawa kamping dari sini katanya udah beli dua ekor gitu dan kemarin pengen diliput untuk kegiatannya disini dan ini baru sampai Aduh udah kesiangan saya itu teman-teman dan ini beliaunya tadi malem katanya sampai sini oke teman-teman ini saya sama beliaunya empat orang selamat pagi selamat pagi kesiangan selamat pagi selamat pagi Hilmawan Hilmawan dari Madura ini dari Madura juga salam kenal semua jam berapa sampai sini jam 2 tadi ya kurang lebih jam 2 juga yang berangkat kemarin kemarin dan ini teman-teman dari Madura ya Bang ya dari Madura datang ke kandangnya Pak Dadang mau belajar belajar atau mau beli juga beli juga kebetulan kemarin kan sudah sudah terjadi ya apa transaksi enggak kalau transaksinya belum kalau akan jadi belinya jadi jadi 2 ekor still apa mau nambah ini masih lihat-lihat mau nambah atau enggak masalahnya kan kami kan di sini kan masih pemula terus lihat modalnya juga masih berangkat dari nol semua ya sambil lalu kami kan di sini cari saudara juga nambah wawasan tentang kambing ini ke depan seperti apa ya mungkin kami sama teman-teman di sini kan orang yang pertama dari Madura ke sini nah kebetulan kami kan lihat dari beberapa spek kambing ada di sini yang masuklah ke kriteria kami untuk dibradingkan nanti di Madura seperti itu di Madura ini jauh-jauh dari Madura ke sini belajar kambing kenapa harus ke tempatnya Pak Dadang eh mungkin karena apa ya yang pertama dari awal kita komunikasi itu yang merasa nyaman ke kami itu memang arahannya Pak Dadang seperti itu nah kebetulan kami kan dari kemarin kan pengennya nggak mau ke sini pengennya apa pengirimannya lewat pengiriman yang dari sini oh gitu iya cuma dipikir-pikir lebih baik kita kan sambil lalu nyambung silaturahim ke sini dan mbak saudara juga biar nanti kita kan bisa belajar langsung di sini rancangan mau berapa hari di kurang lebih nanti nanti malam pulang iya satu hari Pak soalnya kan masih ada aktivitas juga di sana oh gitu kita kan kalau pulang nanti malam kan paling tidak kita hari Minggu nyampe sana nyampe sana pisah istirahat dulu ini udah belajar apa aja ini dari tadi pagi sama Pak Dadang juga pak mau ke pak pergi pak kok di belakang biasanya di depan kamera terus ya Alhamdulillah apa nyampe ke sini tadi malam jam 2 itu sampai sekarang masih belum bisa tidur bang belum bisa tidur enakan apa keenakan ngobrol ya sharing banyak hal ke Pak Dadang Alhamdulillah mudah-mudahan apa yang sudah dijelaskan Pak Dadang terhadap kami itu kan jadi bekal kami untuk apa pengaplikasian nanti di Madura tentang tenaga PI itu seperti apa artinya apa kami kan jauh-jauh ke sini setidaknya kami kan dapat ilmu untuk kita jadikan bekal untuk mengembangkan PI di Madura seperti itu karena di Madura apa emang belum ada apa udah ada tapi belum banyak sudah ada cuman masih bisa dihitung dengan jari lah yang ada di sana tapi rata-rata masih pemula semua cuma di kelasnya di ekonomi semua cuman ada mungkin 1-2 orang yang punya kelas di beberapa seni seperti itu jadi kami ke sini berangkat bareng-bareng sama teman beberapa yang ikatkan diri untuk belajar langsung ke Pak Dadang seperti itu mudah-mudahan ke depan setidaknya walaupun tidak apa nyasibnya nggak sebesar Pak Dadang paling tidak ada ada generasinya lah untuk menuju ke sana seperti itu tahunya Pak Dadang dari YouTube atau ya dari YouTube berarti sering lihat Pak Dadang ya ya kita kan komunikasinya setelah lebih pas bulan puasa itu ya Pak oh bulan puasa sebentar saya dari sini dulu bulan puasa kemarin komunikasi sama Pak Dadang ya sampai sekarang pas sampai ke sini ya sebetulnya kan saya kan maksa ke Pak Dadang untuk pengiriman langsung ke sana Bang cuman karena arahannya Pak Dadang biar tahu juga ke sini belajar langsung ya Alhamdulillah bisa sampai ke sini ketemu juga sama Pak Dadang ya enak ya Pak Dadang Alhamdulillah saya sangat berterima kasih Bang juga bersama teman-teman berterima kasih di sini sudah diterima dengan Logowo juga kami di sini dilayani sudah sebaik mungkin apalagi kami kan diberikan ilmu yang belum kami proles sebelumnya seperti itu tentang dunia kambing seperti apa cuman kami dari awal itu berangkapan seakan-akan nggak ada kambing itu punya nilai ekonomis yang tinggi seperti apa kami selalu beranggapan karena kita di desa itu tolak ukurnya ke kambing daging ataupun ke hal yang bersifat besar yang sebutnya di daging ya Alhamdulillah dengan banyaknya hal dan ilmu yang diberikan Pak Dadang mungkin nanti kita kan punya tolak ukur perbandingannya seperti apa kalau di dunia kambing seni itu kayak apa Pak ini tadi sudah dikasih arahan belum Pak untuk fondasi Mas untuk fondasi yang penting kan untuk fondasi sebetulnya nanti kalau fondasinya kuat fondasinya kuat nanti kan bisa ngembangin sendiri ya ini beli buntingan ya buntingan semua kawinan sama brader ya kawinan sama brader satunya kalau nggak salah sama pangi ya pangi ya di rumah udah ada kandang atau sudah ada kandangnya tapi kambingnya belum ada makanya kami akan persiapkan kandang dulu disana ya cari kambing rencana ke depan ini pahamnya mau breeding kontes atau ya kalau harapan saya itu sama teman-teman mau breeding ke seni dulu itu ya kalau berpikir ke kontes ya mungkin nanti kan saya beranggap kalau kontes itu bonus lah bagi kami seperti itu kalau nanti hasil breedingan kami itu nanti bisa masuk di kriteria ke kontes itu kan sudah bonus bagi kami misalku apa orang yang baru mulai di dunia breeding seperti itu Pak Pak Dadan ini nanti mau jalan-jalan Insya Allah ke tempat teman-teman ya ya menggali sendirilah ilmu disana jadi pasti beda-beda jadi tunggal guru tapi si 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 ya maksudnya kan di tempat teman-teman kita sendiri itu kan banyak peternak tapi memang teorinya kan lain-lainnya beda-beda gitu tujuannya juga beda-beda seleranya juga beda-beda gitu sama-sama PE sama-sama itawa yang di ternak cuma kan mereka punya tujuan beda-beda gitu itu saya juga yakin sama Pak Dadan itu apa tidak nyangka kami akan nyampe ke sini bang dari awal kita komunikasi kan seperti itu bang ternyata karena madura sini itu enggak jauh berapa jam kalau kalau ya kita kan berangkat dari sana pelan-pelan 11 ya 11 jam sampai 12 jam itu kalau kita kan standarnya kambingnya yang dibeli yang mana oh di ujung udah bunting tiga bulan lebih 3 bulan lebih enggak enggak sekalian anaknya brother di boyong aja kalau pengennya iya sih bang setidaknya kan kami kan kalau di madura belum punya pejantannya kan untuk saat ini jadi kami kan berpikir kita kan beli di sini posisi bunting barangkali nanti kita di eh punya harapan kami itu kan di tempenya itu nanti pengembangannya seperti apa ya syukur-syukur nanti kalau pas pak dadang mau nanti teman-teman di madura dititipin jatan untuk jadi apa eh maskotnya di pulau madura gitu brother yang mudah-mudahan seperti itu cuma harapan sih ya kalau nanti di amin sama pak dadang jangan berterima kasih kan itu loh pak hehehe terus kita lanjut pak coba lihat campingnya oke iya 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 ini sudah kawin ya mas? udah.. udah 3 bulan oh tidak.. ini ini di sini nggak ngasih? doro.. di sini? iya saya jenengkan sir nih kok nanti di sini hahahaha nggak lagi sih nggak lagi dikasih kok pak selamat menikmati tidak tahu pak dan ini kemarin kurang lebihnya 15 ini ya pak 3 bulan lebih hampir 4 bulan kurang sedikit ada apa? mau saya tak buang dua? apa? mau saya tak buang dua? selesai ini ya? tidak 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 dan ini teman-teman dari Madura sudah mau balik sudah mau balik ke Madura mudah-mudahan ini kami sehat walter sampai tempat sampai tujuan dan ini ambas satu ekor lagi bawa cempe saya beli ya pak kalau beli yang ini baru api pak makasih mas Alec siap susu apa? susu tambahan susu bubuk iya susu bubuk itu yang dan ini mau foto dulu sama brother maskot bayan arloh hansam teman-teman mau gak mas? iya iya tapi kurang semburi pak kurang? kurang semburi kena aneh iki oh matan iya 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 1 2 3 lagi 1 2 1 2 1 3 mulai lima tahun terima kasih terima kasih kalau beli kayak gini dimana perapatan-perapatan toko-toko Polar akan berapa bangga 25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25 jumang ke Specialul Masukin ini aja yang mahal yang 40-60 ada tapi di situ kelihatannya Dual56-25-25-28-25-25-25-25-26-25-25-26-27-27-27-25-25-25-25-25-29-25 Sari putih karatus Sari putih karatus Sari korrigasi Sari putih karat mau beli sekalian gak mpongnya mau beli sekalian mpong makasih ibu makasih ibu makasih ibu makasih ibu makan dulu nantong ibu makasih ibu makasih ibu hai hai he he juos di wadura ini kawinan treder boy yang ke Madura pertama kali pertama kali Sampainya di ini aja apa taruh samping sini Ini Buat Kalau geranjang gak mau pakai geranjang gak apa-apa Biar enak Biar gak sama-sama 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 Kakinya ketekuk terus Kasian Biar gak sama-sama 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 Biar gak sama-sama